dimana kami kembali hadir dan tujuan kami adalah ingin mengungkap kebenaran karena kebenaran itu adalah satu hal yang mahal karena dunia ini dipenuhi dengan kejahatan jadi segala sesuatu berjalan tertutup dan itulah sebabnya kalau ada ajaran tertutup dan tidak boleh dimengerti, tidak boleh diketahui orang lain itu adalah ajaran yang berasal dari setan teman-teman makanya segala sesuatu tidak boleh diketahui cukup percaya saja, percaya saja nah itulah yang berbahaya saya tidak mengerti benar-benar, saya benar-benar tolong saya diberi pengertian saya boleh dong bertanya ini, ada apa di dalam hati mereka kelompok-kelompok ini kalau ada Tuhan, itu pasti tidak mungkin berlaku licik kayak begini tidak mungkin berlaku licik kayak begini ini licik sekali loh yang buat masalah Cina Bumi Islam kok kaitannya kok Yusuf Manubulu sahabat official baru saja bebas tetapi pendeta Manubulu ini sudah mulai berani menyinggung-minggung tentang Islam lagi bahkan dia mengatakan bahwa Islam adalah agama setan kemudian dia juga mengatakan bahwa Islam berjalan secara tertutup justru faktanya Islam berjalan dengan cara terbuka tak asal jangan difitnah atau dilecehkan oleh para murtadin-murtadin budong yang akhirnya menyeret kalian ke ciruji besi termasuk yang dialaminya sendiri mari kita simak video selengkapnya ya sahabat official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui channel ini ya tentunya dengan keilmuan dari berbagai agama yang tentunya berbeda-beda agar kita mengerti dimana kebenaran yang Allah letakkan dimana kebenaran yang Allah rahasiakan dibalik keyakinan agama yang berbeda-beda semoga ada hikmah yang bisa kita ambil kita petik dari video berikut ini untuk kita semua ya sahabat official mari kita simak video selengkapnya ya hanya demi memuaskan kelompok MUI Jawa Barat kami ditangkap nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya ya pejabat ini jangan berbuat semena-mena karena saya lihat mereka digunakan oleh kelompok tertentu ya kelompok MUI dan ini sangat tidak baik buat kehidupan satu bangsa karena kalau kehidupan satu bangsa mau maju maka hal-hal seperti ini harus menjadi jelas jadi tidak boleh hukum itu bukan berdasarkan hukum yang berjalan tapi berdasarkan pesanan dan berdasarkan keinginan ya keinginan MUI dan ini satu hal yang sangat mengorbankan saya sebagai hamba Tuhan minoritas ini adalah hal yang sangat memalukan ya nanti saudara teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana proses yang kami alami ada satu kejadian dimana saudara Aman Suherman pada waktu tahun 2022 bersaksi di sebuah gereja dan pada saat bersaksi di sebuah gereja tanpa diketahui oleh Aman Suherman dan pihak gereja pun tidak mengetahui tetapi mungkin ada orang yang menyeludup masuk ke dalam gereja dan mereka merekam merekam video kesaksian itu dan kemudian diviralkan oleh channel Bumi Islam ini perlu sekali untuk diketahui bahwa Biang Kerok ini adalah channel Bumi Islam channel Youtube Bumi Islam jadi mereka yang bikin gaduh negeri Indonesia yang bikin ribut yang bikin heboh yang bikin timbul perselisihan timbul apalah yang mau disebut kerusuhan mereka yang rusuh sendiri mereka yang gaduh sendiri mereka yang ribut sendiri mereka yang panas sendiri mereka yang akhirnya melaporkan Aman Suherman dan Aman Suherman seperti yang saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya bahwa pada waktu itu Aman Suherman santing ketakutannya beliau lari ke Jawa mau menuju ke Jawa Timur dan dalam perjalanan waktu beliau berhenti di stasiun bus disitulah polisi dari kepolisian Jawa Barat menangkap beliau bagaimana cara polisi menangkap dari sinyal handphone nah sahabat official kesaksian si Ucuk Manubulu ini kok aneh ya dia malah menuduh umat Islam sebagai Biang Kerok atau sebagai pelakunya padahal buat apa gitu ya umat Islam sampai harus repot-repot mengejar-ngejar Aman Suherman sampai ke gereja dan meliput kesaksiannya lalu dipublish untuk apa? sedangkan Aman Suherman ini siapa? artis bukan pejabat bukan publik figur juga bukan bahkan statusnya hanya rakyat celata yang dikenal hanya oleh kalangan gereja dan orang-orang gereja tentunya yang aneh lagi apabila memang kesaksian dari Aman Suherman ini memang benar merupakan fakta kenapa dia harus takut dan harus sampai lari-lari bersembunyi di Jawa Timur segala macam ya justru ini menunjukkan bahwa dia ini tidak yakin bahwa dirinya benar atau dengan kata lain bahwa dirinya mengindikasikan bersalah seperti itu jadi kalau bisa kesaksian sama pendeta ini dipersingkat saja ya oke saya persingkat saja jadi pada waktu itu Aman Suherman ditangkap Aman Suherman ditangkap dan kemudian diproseslah Aman Suherman yang membuat heboh ini adalah channel bumi islam yang bikin rusuh ini channel bumi islam yang bikin gaduh ini yang bikin perpecahan menimbulkan pertikaian ini channel bumi islam tapi anehnya kok Yusuf Manubulu yang ditangkap yang masuk penjara makanya saya terus bersuara ini paling tidak ini sebagai hukuman moral buat buat Kapolda Jawa Barat supaya dia hati-hati dan saya berharap Kapolri atau Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi di negara Indonesia harus mengambil sikap orang seperti Kapolda Jawa Barat ini tidak bisa tidak bisa memegang jabatan karena dia bisa mengorbankan kelompok minoritas saya ini hamba Tuhan loh saya ini hamba Tuhan jadi kalian jangan seenaknya saya bersuara ini supaya apa ini hukuman secara moral kalau memang kepala negara atau Kapolri tidak ada tindakan untuk memecat si Ahmad Viagos Kapolda Jawa Barat itu kenapa karena saya benar-benar dirugikan dan disini saya akan bongkar lagi sesuatu hal yang sangat sadis karena apa karena mereka ingin memasukkan saya satu keluarga ke dalam penjara nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya supaya jangan dianggap bahwa ini sebuah berita hoax pada waktu itu dia kirim panggilan kepada anak saya kenapa karena mereka ini sudah dakong-kali-kong dengan Mui Jawa Barat karena Mui itu tidak suka dengan channel kami menghadirkan kesaksian-kesaksian bahwa begitu banyak orang Islam yang percaya Tuhan Yesus yang bertobat meninggalkan agamanya dan ini yang membuat mereka marah dan tidak suka dan mereka menganggap saya sebagai ancaman buat keberlanjutan daripada agama Islam khususnya di Jawa Barat kok aneh ya sahabat ofisial Islam itu tidak pernah takut kehilangan umat jika mereka ingin murtad ya silahkan murtad aja gitu kan toh itu tidak berpengaruh kepada agama Islam ataupun umat Islam karena Islam tahu segala kehendak yang terjadi itulah yang sudah ditetapkan oleh Allah justru yang umat Islam tidak suka ketika para murtadin kemudian melakukan bohongan pembodohan bahkan menjelek-jelekan Islam setelah dia murtad kemudian ratusan video para murtadin itu akhirnya terbongkar kebohongannya bahkan dari pihak Kristen sendiri mengatakan bahwa murtadin-murtadin yang bersaksi itu semuanya settingan bayangkan sahabat ofisial saya gak mengerti benar-benar saya benar-benar tolong saya diberi pengertian saya boleh dong bertanya ini ada apa di dalam hati mereka kelompok-kelompok ini kalau ada Tuhan itu pasti tidak mungkin berlaku licik kayak begini tidak mungkin berlaku licik kayak begini ini licik sekali loh yang buat masalah Cina Bumi Islam kok kaitannya kok Yusuf Manubu ampun-ampun deh yang lebih mengerikan lagi kepolisian kok bisa diperalap kepolisian loh lembaga hukum yang paling terdepan untuk menyatakan benar atau tidak kriminal atau tidak kok bisa jadi alatnya gitu loh boleh bang saya bertanya sekali lagi ini orang-orang ini seperti seperti kelompok mui ini apakah ada Tuhan di hati mereka apakah ada Tuhan di hati mereka kalau ada Tuhan tidak seperti ini dong nah kalau tidak ada Tuhan boleh dong saya bertanya ada apa di hati mereka kok busuk sekali gitu loh orang yang melakukan orang lain melakukan kejahatan kok Yusuf Manubulu yang ditangkap nah disini kami tidak mengerti ya Pak Manubulu apa sebenarnya masalahnya coba Bapak Pendeta tanya kepada subscriber Rosalba Official ya semoga mereka ada yang paham kenapa Bapak Manubulu yang ditangkap bahkan sebelumnya mau ditangkap sekeluarga hingga Pendeta ini sakit hati dan menginginkan agar Kapolda Jawa Barat harus dipecat berlebihan sekali nah sahabat official mungkin kalian tahu masalah dari Pendeta Manubulu ini kenapa dia ditangkap ya silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu anaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad terima kasih telah menonton Terima kasih.